Halo Football Lovers Kali ini kami akan membahas kabar dan berita penting sepak bola nasional pada tanggal 24 September 2020 Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa saja kabar dan berita tersebut Jangan lupa juga untuk terus ikuti video terbaru dari channel kami Football Lovers Pelatih timnas Indonesia U19 Shinta yang sudah puas dengan penampilan timnya Namun ada satu aspek yang dinilainya masih di bawah standar Shinta yang menganggap power squad timnas Indonesia U19 masih berada di bawah standar Kekurangan ini membuat David Malana dan kawan-kawan akan kelabakan ketika menghadapi lawan yang tinggi dan kekar Timnas Indonesia U19 baru saja mengimbangi Qatar U19 dengan skor 1-1 pada partai uji coba di Kroasia Minggu 20 September 2020 Hasil seri ini membuat tim berjulu Garuda Muda itu tak terkalahkan dalam 3 pertandingan latihan taning terakhir Shinta yang pun mengatakan dari evaluasi melawan Qatar U19 masalah masih terlihat di power Kekuatan pemain sangat kurang namun untuk stamina makin membaik Jadi karena power pemain masih kurang kami akan mengadakan program penguatan pemain Nanti saat menghadapi lawan dengan postur tubuh yang tinggi dan kekar kami bisa melawan mereka PSSI enggan menaturalisasi bag milik Fiorentina berdaerah Indonesia Kevin Dix Pasalnya usia pemain kelahiran Apple dan Belanda ini tidak memenuhi persyaratan untuk bermain di Piala Dunia U20 2021 bersama dengan timnas Indonesia U20 Kevin Dix bergabung dengan Fiorentina sejak 2016 Dia saat ini sedang dipinjamkan ke klub Denmark Arus JF hingga Juni 2021 PSSI tengah getol mencari pemain keturunan untuk diproyeksikan tampil di Piala Dunia U20 2021 Karena telah berumur 23 tahun Kevin Dix tidak dapat bertanding pada hajatan tersebut Sekjen PSSI Yunus Musi pun mengatakan Usianya tidak mungkin kami masukkan ke dalam squad timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20 2021 Sebab kami mencari pemain yang masih berusia 18-19 tahun Andai Kevin Dix mengubah ke warga negaranya menjadi Indonesia pun Mantan pemain Apple itu tidak dapat membela timnas senior Sebab pemain yang lihai beroperasi di sisi sayap kanan ini Telah memperkuat timnas Belanda U21 sebanyak 2 kali di kualifikasi Piala Eropa U21 2019 pada Oktober 2018 PSSI belajar banyak dari kasus Ezra Wallian yang terganjal berseragam timnas Indonesia U23 Karena pernah berbaju Belanda level junior Dia sempat bermain di kualifikasi Piala Eropa U17 2014 Yunus Musi pun menegaskan Ini yang pernah dialami Ezra Wallian sehingga gagal memperkuat timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala AFC U23 2020 Dia tidak bisa bermain karena dia pernah membela Belanda di level junior dalam kompetisi resmi UEFA Pelatih timnas Indonesia U19 Cinta yang menerapkan pola makanan yang ketat untuk para pemain selama pemusatan latihan di Kroasia Menurut pelatih fisik Lee Jae Hong hal itu dilakukan agar para pemain mendapatkan asupan makanan yang bergisi dan berenergi Timnas Indonesia U19 melakukan sesi latihan berat selama pemusatan latihan di Kroasia Para pemain mendapatkan materi berupa latihan fisik dan taktik Selain itu, jadwal timnas Indonesia U19 di Kroasia sangat padat Sejauh ini, Witan Sleiman dan kawan-kawan sudah mengelar 5 laga uji coba dalam 3 pekan terakhir Padatnya jadwal latihan dan pertandingan tentu saja menuntut kondisi fisik yang baik Hal itu yang membuat jajaran tim pelatih menjaga betul pola makan para pemain selama berada di Kroasia Lee Jae Hong mengaku timnas Indonesia U19 memiliki menu makanan wajib yang dikonsumsi setiap hari Pihaknya juga mengatur porsi makanan agar sesuai dengan gizi yang dibutuhkan Sejauh ini, aturan ketat soal makanan tidak mendapatkan kendala dari para pemain timnas Indonesia U19 Termasuk adanya larangan makanan yang digoreng dan pedas Lee Jae Hong juga sering melakukan pemeriksaan berat badan para pemain Langkah itu dilakukan agar para pemain tetap berada dalam berat badan yang ideal Justin Jonathan Pemain muda NEC Niche Megan berusia 17 tahun berdaerah Indonesia Belanda mengaku ingin membela timnas Indonesia Back kanan yang memiliki tato bertuliskan saya cinta padamu itu berharap PSSI memanggilnya ikut seleksi Daerah Indonesia mengalir kental dari ayahnya yang lahir di Indonesia Saat usia ayahnya 6 tahun, kakek neneknya memboyongnya ke Belanda Justin Jonathan juga mengakui bakat sepak bolanya diturunkan langsung dari sang ayah Yang nyaris bergabung dengan klub profesional Belanda The Grafsap Justin Jonathan memulai langkahnya di sepak bola dengan bermain di sejumlah tim Ia sempat membela Almere City sebelum bergabung dengan NEC Niche Megan Karena belum bermain untuk timnas Belanda, Justin Jonathan masih berpeluang untuk memperkuat timnas Indonesia Ia pun menegaskan bakal menerima panggilan dari PSSI dengan tangan terbuka Perjalanannya meniti karir sebagai pesepak bola profesional dijalani dengan serius dan tidak sembarangan Satu hal yang ia jaga adalah mengenai asupan makanan Justin Jonathan benar-benar memperhatikan asupan gizi yang masuk ke tubuhnya Menurut pemain yang pernah menjadi winger dan back tengah ini Itu adalah hal penting yang harus dijaga Oke, sampai disini dulu football lovers Jangan lupa untuk berikan komentar tentang kabar terbaru sepak bola hari ini ya guys I'll see you next time, bye Bye